Intro Menjelang H-4 Hari Raya Dolfitri 1439 Hijriah Terjadi peningkatan penumpang sebesar 63,8% di terminal terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta, Senin 11 Juni 2018 Kepala bagian terminal Pulau Gebang Ismanto saat ditemui di ruang CCTV terminal mengatakan Jumlah penumpang tahun ini mengalami peningkatan terhitung pada H-5 Yang diberangkatkan mencapai 33.595 orang dengan menggunakan 338 unit bus Durasi yang sama pada angkutan mudik tahun 2017 Dari H-8 hingga H-5 itu sejumlah 20.508 orang dengan menggunakan 186 bus Nah berdasarkan data ini kita melihat adanya peningkatan sebesar 63,8% Kurang lebih 64%, adanya peningkatan kinerja terminal terpadu Pulau Gebang Sebagai terminal pemberangkatan mudik angkutan lebaran Bahkan ada catatan khusus pada H-6 hari Sabtu Itu jumlah penumpang yang diberangkatkan bahkan lebih dari 2 kali lipat Itu artinya mencapai hampir 130% Pihak terminal terpadu Pulau Gebang telah menyediakan fasilitas bagi pemudik Di antaranya posko terpadu, layanan kesehatan jasa marga BPJS, PMI, perpustakaan hingga mainan untuk anak-anak Pihak terminal Pulau Gebang juga mengerahkan keamanan dari gabungan TNI dan kolori Menurut pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya Berharap dengan adanya penyediaan fasilitas yang diberikan terminal terpadu Pulau Gebang Untuk lebih ditingkatkan sehingga para pemudik lebih nyaman Pemudik ke Jawa Tengah, ke kota Wonosowo sama anak istri Udah baru dadakan tiketnya Hari ini langsung dapat Enggak biasa, langsung Ya, konvensional ya Fasilitasnya udah cukup baik Kita datang beli tiket, langsung ada, langsung Bisnya udah ada, langsung Ya, ada sih kenaikan Ya, 10% Alhamdulillah sih, aman Bagi aku sih Iya, banyak-banyak Udah komplit lah secara ini Ya, kalau bisa ditingkatin lagi Ya, tingkatin lagi Ke Malang Malang Ini menggunakan menggunakan transportasi bis? Untuk sejauh ini mas, udah dapat tiket loh mas? Belum Belum Dan percara tadi mau perjalan lah? Iya Dapat gak mas bisnya? Kosong Kosong? Atau Gak tau mas, kenapa kosongnya? Kurang tau, kurang tau Alasannya mas, membeli tiket kali setiap jalan-jalan? Supaya gak ini dengan calok aja Harganya dengan lebih mahal gitu ya Ya, lebih diperbaiki lah gitu kan Untuk via online-nya kita jadi bisa ngecek harganya Jadi ada apa gak kursinya di tanggal-tanggal tertentu yang itu Ismanto mengimbau kepada pemulik untuk selalu menjaga kesehatan Jangan menggunakan perhiasan yang berlebihan Juga tidak perkenankan membawa uang cash Yang terpenting, jangan percaya dengan tiket yang dijual oleh para calok Dari Jakarta, Suci Batrina dan Adi Darmawan Sosongko, Nusantara TV melaporkan